Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 15 ayat 1-23 Tuhan berfirman kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel Saul adalah Raja Israel pertama yang dipilih oleh Tuhan Tuhan menyuruh Saul untuk pergi berperang melawan orang Amalek karena orang-orang Amalek adalah orang-orang yang jahat pada waktu bangsa Israel pergi dari Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian orang Amalek menghalang-halangi orang Israel Tuhan menyuruh Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek semuanya harus ditumpas dan Saul tidak boleh menyisakan apapun baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan semua binatang ternak harus dimusnahkan karena Tuhan tidak berkenan kepada orang Amalek kemudian Saul dan segenap rakyat Israel berperang melawan orang Amalek Tuhan memberikan kemenangan bagi orang Israel tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agab Raja orang Amalek serta kambing domba dan lembu yang terbaik mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak mau menumpas semuanya itu Tuhan menjadi sangat sedih karena Saul dan rakyatnya tidak melakukan yang Tuhan perintahkan Tuhan menyesal telah menjadikan Saul menjadi Raja sebab Saul tidak melaksanakan firmannya Tuhan menceritakan semuanya ini kepada Samuel dan Samuel juga ikut sedih Samuel bangun pagi keesokan harinya untuk bertemu dengan Saul tetapi Saul telah pergi ketika Samuel sampai kepada Saul Samuel menegur Saul mengapa Saul tidak memumpas semua hewan ternak seperti yang difirmankan oleh Tuhan Saul beralasan bahwa hewan-hewan tersebut akan dijadikan sebagai korban bakaran Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul bahwa Tuhan menjadi sedih karena Saul tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan Saul tidak mendengarkan Tuhan dan melakukan penjahat di mata Tuhan Saul kembali beralasan bahwa dia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan ia hanya menyelamatkan hewan ternak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan tetapi Samuel menjawab Saul sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelian karena Saul telah menolak firman Tuhan maka Tuhan menolak Saul menjadi raja selamat menikmati selamat menikmati